Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diisukan kembali menjadi cawapres menemani calon presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo. Sejumlah pengamat menyarankan agar Ganjar Pranowo memilih Ridwan Kamil atau Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Namun, Ridwan Kamil enggan menyikapi isu itu. Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia hanya taat pada perintah partai yang resmi. Saat ini, Ridwan Kamil tercatat sebagai kader Partai Golongan Karya, Golkar. Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa dia akan mengikuti arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pernyataan Ridwan Kamil itu juga menegaskan bahwa dia berlepas diri dari gonjang-ganjing musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, di tubuh Partai Golkar. Saya hari ini taat pada keputusan partai yang resmi. Kemarin ini kemarin itu kan tidak resmi, jadi saya tidak bisa berkomentar untuk hal yang tidak resmi. Yang resmi adalah saya taat pada Partai Golkar, saya ikut arahan Pak Ketua, kita masih mendukung Pak Erlangga sebagai capres atau jawabres dari Pak Ketua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!